Book Fair Buku pelanjaran? Iya, IPA, IPA S Self-help Berat banget ya Gimana nam? Gimana finansial dong? Bisnis ekonomik Gak ada novel gitu ya Lihatlah para kutu-kutu buku Yang hinduk Dan tinggal di dalam inang Orang belanja sampe berkardus-kardus ya Gak Gak tau mau beli apa Tapi kayak gak tau pengen beli buku Kita kan butuh buku semua Look at this bookworms Ini gimana balik kameranya Gak bisa ya Gak bisa ya Pro nail care Red hair Tapi ini siapa? Aku liat buku tadi packagingnya Gak tau lu? Iya bagus sih Mana? Betray light Oke this is final 5kul fashion Ah lucu banget Lucu tadi lucu banget Gak boleh dimeternya Lucu ke refill lighting Jadi pengen lighting Udah kotor-kotor gitu ya Lungkap banget ya Enxikopedia White Life by National Geographic Ih serangga Giliran selangga ya Gapain beli Daug Nih apa? Buat你想 anak anjing ternyataan liat Dan orang yang suka Blih-blih-blih Ini apa? The second choice of a love story Nih The second choice of a love story Iya The salmon Apa ini? King of fish Kok bagus sih ini? Keren ini Mau fail kayaknya, Ci Kedu aja Aku paling gak bisa liat buku-buku kayak gini Kayak pengen beli gitu Yang berbau animal Mau gak ini? Enggak sih Chicken soup nih? Udah biasa ya Udah ya Ah, lucu Catch shots Foto-foto kucing Iya, aku gak suka kucing Kenapa kamu gak suka kucing? Kenapa kamu gak suka kucing? Jahat banget ya Wah lucu Kayak jahat Gemet Mana sih? Keren Mau hapupunya mau dibawa pulang Kita beli air, kita beli air, kita beli air Kita beli air, kita beli air Tadinya gak tau beli apa Lihat lias, kalian pegang langsung segitu Tentu banyak Tadah Tadah Rame, rame Ini tuh romance Oh iya romance Grafik novel Ah itu grafik novel tapi kayak gambar-gambar gitu Iya Mari kita liat grafik novel Grafik novelnya 155 ribu doang ini Isi tiga Tebal-tebal Ini lucu packagingnya Mending beli tas atau beli buku Pilih adegan sulit Pilih adegan sulit Apa beli baju Gak lah Boros Udah beli apa aja nak? Teguh and it lighten semua Dua Tiga Murah ya 45 ribu doang 45 ribu doang Gila Udah kalap Sekarang jam 2 ya nak Setengah 2 Setengah 2 dan baru selesai bayar Sekarang mau pulang Mau pulang dulu Aus banget Cape Tapi seneng Buku yang tadinya 600 ribu jadi 770 ribu Hai guys Aku baru sampe rumah Aduh cape juga Cuman seneng juga sih Soalnya Udah lama banget Gak beli buku Karena si buku ini itu ini Padahal aku tuh emang suka banget baca buku dari kecil Aku suka baca majalah Kalo yang pernah tau Ada majalah namanya Majalah Bobo Jaman dulu Aku langganan itu Setiap Kamis itu Dia selalu dateng ke rumah Dan aku selalu pasti baca majalah itu Terus Bobo juga suka nerbitin Apa ya Kayak buku-buku cerpen Yang kumpulan cerpennya gitu kan Mulai remaja aku udah gak baca Bobo Tapi aku bacanya kayak chicken soup gitu Kalo kalian yang bookworms Pasti suka juga sama serial-serial chicken soup ya kan Terus selain chicken soup itu Aku juga mulai gede Aku mulai baca kayak Woman from Venus And Manor from Mars Terus novel-novel kayak Harry Potter Aku baca Game of Thrones Baca cuman kayak mabok gitu Lord of Dream juga aku sempet gagayaan Mau baca cuman kayak mabok Kalo udah gak mau nonton ayo lah Beberapa hole dari Big Red Wolf Big Bear Aku gak bisa beli banyak Karena aku lagi ngumpulin budget Aku mau jalan-jalan Bukunya memang murah-murah banget Dari 600 ribu bisa jadi cuman 70 ribu Dari buku yang 900 ribu bisa jadi cuman 100 ribu Diskonnya tuh gila-gilaan banget Dan semuanya penerbit luar bukunya asli Cuma memang sih kalo barang sale itu kan Tidak terlalu diperlakukan dengan baik Aku juga gak tau kenapa Jadi gak ada plastiknya Mereka ya kayak gitu aja Jadi mesti cari yang Tumpukan paling bawah yang belum dijamah Sama tangan-tangan nagel Oke kita mulai Aku beli ini Judulnya Rook Ini karya dari Jane Rusbridge Kayaknya sih British author gitu ya Kenapa aku pilih novel ini? Karena begitu liat Aku langsung kayak tercekat sama covernya Orang bilang Don't judge a book by the cover itu Menurut aku kayak Gak bisa gitu loh Aku tuh selalu ngeliat buku Pasti dari covernya dulu Pertama Terus aku baca Biasanya ada ringkasannya Tapi kalo gak ada Biasanya ada testimonial Dari orang-orang penting gitu Tuh liat buku ini Aku kayak punya chemistry gitu loh Jadinya aku ngerasa aku harus beli Dan harganya itu cuman 60 ribu doang Dengan harga aslinya itu 12,99 pounds sterling Ini bukanya bagus banget Liat pinggirannya tuh kayak gregi-gregi gitu Art sih bang David Gilbert Dia yang mengarang Eat, Pray, Love Tau lah ya filmnya Julia Roberts Yang di Bali Terus Kenapa aku pilih buku ini? Ini tebal banget loh Terus tulisnya kecik-kecik gitu Karena aku juga sama kayak tadi Aku suka sastra Jadi pas aku skimming Bahasanya bahasa yang Tipe-tipe yang aku suka Jadi aku penasaran banget Karena dia juga ngarang Eat, Pray, Love Ini yang paling aku butuhkan Kayaknya Aku suka banget anjing Aku itu dog person banget Dan aku punya satu di rumah Aku punya Cybrian Husky Usianya 2 tahun Tapi aku kesulitan sih Soalnya aku gak bisa ngobrolkan sama dia Jadi aku kayak gak tau gitu Dia maunya tuh apa Nah aku beli buku ini Supaya aku bisa lebih memahami dia Ya ampun Dan memahami anjing-anjing yang lain Karena aku emang suka banget sama binatang anjing kan Disini tuh bisa dijelasin gitu Kayak house training Home training gitu kan Jadi kayak behaviornya Terus dijelasin juga Ada bisa bikin Treat sendiri untuk puppies Terus dijelasin Cara mengajar poop dan pee Yang bener Thank you for watching my vlog About Big Pet Wolf Book Fair 2016 Di Jakarta Jangan lupa komen di bawah Buku apa sih yang paling kalian suka Favorite all the time Dan siapa pengalaman yang paling kalian suka Siapa tau kalian bisa rekomenin aku Jadi aku bisa belikan Aku bisa baca gitu See you next video Bye 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 bye